Halo teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman Salam satu hobi burung Salam satu hobi pikat teman teman Salam satu hobi lengket Oke teman teman ya Jadi kesempatan hari ini Akan mau meracik pulut lagi teman teman Pulut dari satu pohon Satu getah satu pulut teman teman ya Oke teman teman langsung aja teman teman Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe Matikan tombol merah di bawah sini ya teman teman ya Like, comment dan juga share teman teman Oke langsung aja kita ke pengambilan Bahan ya teman teman Oke Nah teman teman seperti ini teman teman Ini kita yang sudah mengering ya teman Kita cabut ya teman teman ya sepertinya ya teman Kita kumpulkan teman teman sebanyak-banyak ya teman teman Kita kumpulkan sesuai keinginan teman teman ya Kalau kalian mau pulutnya banyak Kalian bisa ambil banyak-banyak teman teman ya Oke Ini pohon karet teman teman Yang sudah bekas dipantang dan Getahnya mengerah teman teman Nih Kita ambil dulu getahnya ya teman teman ya Nanti kita olah Simak terus videonya teman teman Oke teman teman ya Ini sudah kita kumpulkan teman teman Kita karet tadi teman teman ya Yang sudah mengering Dan kita diwajibkan ya teman teman ya Mempersihkan bekas-bekas kulit kayu nih teman teman Kita persihkan seperti ini teman teman Tuh jatuh sendiri teman teman ya Setelah kita bersihkan teman teman nih Siapkan wadah nih teman teman kaleng Nah teman teman Nah teman teman Terus kita sesuaikan teman teman Keinginan dengan keinginan kita ya teman teman Kalau kita pengen polutnya banyak Ya kita harus banyak-banyak ini teman teman ya Mentahan karetnya teman teman Oke teman teman Langsung kita masukkan ke sini teman Wadah Nah teman teman Terus seperti ini teman teman Tapi lebih bagusnya dipotong kecil-kecil ya teman teman ya Nah teman teman Setelah ini kita masukkan ke wadah teman teman Kita harus menambahkan sedikit minyak goreng teman teman Secukupnya teman teman Ingat teman teman Minyak goreng teman teman Secukupnya teman teman Ini teman teman Oke teman teman Seperti ini teman teman ya Langsung kita Siapkan api teman teman Siapkan api ya teman teman ya Kita masak ini teman teman Oke simak terus ya teman teman ya Jangan di skip biar gak gagal teman teman Oke teman teman Langsung kita masak teman teman ya Kita masak Jadi proses ini cukup memakan waktu ya teman teman ya Kita masak sampai meleleh teman teman Nah teman teman Kalau kita masak pelut dari karet Emang seperti ini teman teman Kalian jangan panik Nah teman teman Tidak masak masuk 사람 teman-teman ini sudah mencair dan temannya tuh kalian perhatikan teman-teman selanjutnya kita harus menyiapkan kita karet cair kita karet mentah yang masih mencair ini kita taruh air ya teman-teman ya kita rendam sebentar teman-teman dia agak dingin teman-teman baru kita kasih kita karet yang cair teman-teman ya nah teman-teman ini kita cair mentah teman-teman ya itu teman-teman ya getah karet cair ya teman-teman tercampur sedikit-sedikit ya teman-teman jangan sekaligus teman-teman no 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati